Selamat datang di channel kami. Pekan terakhir dalam kalender liturgi kita karena hari minggu nanti kita akan merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam minggu ini mengantar kita untuk melihat ramalan atau nubuat-nubuat Yesus yang kebanyakan berbicara tentang akhir jaman. Nah dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus juga meramalkan akan terjadi sesuatu yang luar biasa kepada Yerusalem. Mengapa? Karena seperti dalam bacaan Injil Yesus mengatakan bahwa Yerusalem akan dikepung, akan dihancurkan. Akan diserbu oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini memang kenyataan terjadi setelah kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Pada awal-awal abad pertama bagaimana bangsa lain menyerang Yerusalem hingga Yerusalem menjadi kota yang hancur berantakan. Nah nubuat Yesus ini terjadi karena orang-orang Israel tidak mau menerima Yesus yang datang. Mereka tidak percaya akan pewartaan Yesus dan mereka menolak kedatangan Yesus sebagai raja. Tangisan Yesus kepada kota Yerusalem mengingatkan kita bahwa kedegilan hati dan ketegaran hati yang tidak mau percaya kepada Tuhan pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Nah apa pesan yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil dari bacaan Injil pada hari ini adalah mari kita melihat dan belajar dengan apa yang terjadi pada Yerusalem. Yang tidak mau menerima kedatangan Yesus. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang Yerusalem melihat bagaimana Yesus tampil, bagaimana Yesus mengakukan banyak sekali mujizat, melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka sudah mendengar berita tentang Yesus tetapi mereka tidak mau menerima Yesus. Dan kita tahu dalam akhir Injil bagaimana Yesus pada akhirnya harus menderita sengsara wafat di atas kayu salib di Yerusalem. Nah saudara-saudari yang terkasih, mari kita di akhir pekan biasa ini sebelum memasuki masa Advent, kita melihat diri kita, apakah kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah mau menerima Yesus yang hadir dalam hidup kita? Ataukah kita masih memiliki ketegaran hati? Memiliki ketegaran tengkuk seperti orang-orang Yerusalem yang menolak kedatangan Tuhan? Nah Tuhan datang tentu saja untuk membawa damai, membawa sukacita bagi kita. Namun ketika kita menolak, maka damai dan sukacita itu juga tidak akan menghampiri kita. Justru yang datang menghampiri kita ketika kita menolak Tuhan adalah kecemasan, kedukaan, kesedihan, ketakutan, dan kedengkian. Nah kita jangan sampai seperti itu, maka mari sebelum masa Advent, kita sungguh-sungguh mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini, kita sudah mau menerima Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari apa yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini, agar ketika Tuhan datang, kita siap untuk menyambutnya. Nanti Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih, Tuhan.